Selamat datang Bang Dr. Endi Irman Putrasidin. Selamat datang, makasih Mas Fajar undangannya. Sehat ya Bang? Alhamdulillah Mas Fajar. Sibuk apa Bang? Santai-santai aja. Santai aja ya. Bekerja dari rumah. Iya, iya, iya. Saya mau tanya nih sebetulnya Bang, sebelum kita mulai. Iya. Ini pilih kada Bang, ini pesta demokrasi loka. Biasanya ini pesta-nya para advokat gitu. Tapi gak ada nama Bang Andi Irman Putrasidin. Iya, iya. Saya kira bukan hal baru ya. Karena ya kita advokat ini kan cocok-cocokan hati aja semua kan. Kita coba dulu Bang, biar jelas kita denger Bang. Ya mungkin belum ada cocok-cocokan hati sehingga ya tidak semualah mungkin harus kita melakukan. Atau cocok-cocokan yang lain juga kali ini? Bisa juga. Tapi sampai sekarang ternyata gak ada yang cocok juga. Ya, terutama kan hati ini harus lepas berperkara kan. Begitu ya. Yang penting kan hati itu biar kita lebih percaya diri kan. Atau pilih-pilih Bang. Kenapa? Pilih-pilih perkara. Saya gak bilang pilih-pilih kan. Yang penting kan kita bisa percaya diri tampil di ruang sidang itu kan. Jangan sampai kita dapat senyuman kiri-kanan aja kan. Nah, oleh karena justru itu Bang, karena Bang Irman Putra Sidin itu gak ada berperkara di MK. Justru ini saya gunakan untuk undang Bang Irman. Ya, terima kasih. Ini supremasi Bang. Supaya presisi memahami konstitusi. Oh, oke. Jadi karena Bang Irman ini gak ada perkara di MK, artinya kita gak ada konflik of interest, gak ada konflik kepentingan. Jadi kita bisa bicara leluasa Bang. Santai gitu ya. Walaupun kita mau ngomongin filkada juga. Biasa kalau saya ada perkara lewat depan sini aja gak enak rasanya tuh. Gitu ya. Saya juga ngomongin dari biasanya kalau Abang ada perkara gitu. Tidak enak juga. Kita lewat ini orang lari semua emang. Padahal kita hanya lewat-lewat aja. Tapi memang itu kadang-kadang sudah terinternalisasi Bang. Ada kode etik. Tidak hanya hakim gitu. Begawai kan juga. Bang Irman tau persis ya ada kode etik. Begawai jangan pernah merekomendasikan advokat. Jangan berinteraksi terlalu detak. Saya kira penting lah itu. Dan itu yang kita, Alhamdulillah kita internalisasikan hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga semua orang di luar advokat bisa merasakan itu ya. Insya Allah. Sehingga kita semua mau jaga jarak juga kan. Jadi memang jaga jarak itu sejak dulu kita Bang. Kalau dengan orang berperkara. Tidak di masa pandemi aja. Karena saya juga akan menjaga jarak juga. Kalau misalnya saya bawa perkara ke pengadilan saya akan jaga jarak juga. Memang ada saling memahami. Ini profesionalitas kita akan diukur dari sini. Nah itu Bang. Jadi karena Bang Irman ini gak ada perkara pilkada. Kita mau bicara soal pilkada. Soal TSM Bang. Terstruktur sistematis dan masif. Ini konsep saya kira sudah diperkenalkan sejak lama oleh MK. Kira-kira 10-12 tahun yang lalu MK sudah ada putusan soal. Terstruktur sistematis dan masif. Dalam konteks pelanggaran ya Bang. Dalam konteks pelanggaran yang di dalam PK ada. Kira-kira Bang Irman itu memahami atau memandang TSM itu seperti apa sih? Kalau ternyata sekarang ini Bang dari 132 perkara permohonan awal waktu itu. Itu TSM itu selalu ada. Semacam mantra dia di situ. Kalau gak ada ini kayaknya gak upload. TSM itu tidak pernah hilang dalam sebuah proses kontestasi demokrasi ya. Sehingga kalau dikatakan Mas Fajar tadi ada terus TSM itu. Bisa jadi ada. Ada maksudnya terjadi. Terjadi tetapi pembuktiannya yang tidak mudah. Atau terjadi TSM itu tapi bukan pelanggaran. Karena memang kan di mana-mana kompetisi sebuah demokrasi. Apalagi ada tim kampanye yang diakui undang-undang. Kan harus merancang strategi pemenangan. Justru harus TSM ya? Harus TSM. Kalau dia ada tim kampanye kemudian tidak punya rencana konsep yang sistematis melakukan pemenangan. Ya ngapain kan? Pasti kan akan kalah juga. Makanya sebenarnya undang-undang itu dengan mengakui tim kampanye. Kan ada tim kampanye dalam undang-undang kan? Tim kampanye itu mengakui desain TSM sebagai sebuah perbuatan yang sah. Untuk perbuatan yang sah ya. Tetapi dia menjadi sebuah pelanggaran ketika TSM itu sudah berhimpitan atau melakukan persenggamaan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu yang paling memang potensil terjadi. Makanya sebenarnya undang-undang dasar 45 pasal 22e itu ditambahin lagi. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Kata jujur dan adil itu sebenarnya peringatan. Jangan sampai kalian terjadi persenggamaan dengan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan karena Anda mentang-mentang punya otoritas menggerakkan sumber-sumber keuangan negara misalnya, bansos dan lain sebagainya. Anda melakukan proses-proses menunggangi tersebut untuk kemudian melakukan perampasan terhadap hak-hak demokrasi. Di dunia partai politik juga biasa terjadi seperti itu. Atau mungkin yang paling sering tiap lima tahunan adalah proses pemilu dan pemilihan kepala daerah di situ. Makanya ini kan menjadi pertanyaan konstitusional secara terus-menerus ketika proses perselisihan hasil pemilu itu kita seolah norma itu menjerak kita kepada angka-angka, signifikansi sebuah angka-angka. Iya kan? Karena signifikansi angka-angka ini semualah, maka mungkin para praktisi-praktisi hukum mau tidak mau harus menampilkan sebuah bukti-bukti yang dalil-dalil yang signifikan bahwa ini akan melanggar prinsip jujur dan adil itu. Walaupun kemudian mereka kesulitan membuktikan dalil-dalilnya itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara pelanggaran TSM, itulah yang dulu kemudian menjadi sangat monumental gitu ya. Saya kira bagi sejarah-sejarah pilkada. sengketa perselisihan hasil pilkada terutama yang dibawa ke AMK. Tahun 2008, saya kira Bang Irman juga tahu persis. Jawa Timur, ibu ya. Disitulah saya kira awal mula, saya nggak tahu persis ini sebetulnya siapa yang bawa nama atau nomen klatur TSM ini. Apakah AMK? Apakah pemohon pada saat itu? Saya nggak tahu persis gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi semacam mantra gitu ya, ibu. Bang Irman tahu 132 perkara INK tahun 2020 ini, pilkada serentak, semua ada. Dalil TSM. Itu artinya apa? Mungkin benar juga kata Bang Irman, ini dalam konteks pilkada ini, pelanggaran terstruktur sistematis dan masif itu akan selalu ada. akan selalu ada dalam arti ya memang, memang itu menjadi bumbu atau memang menjadi apa ya? Darahnya. Jadi misalnya, tapi yang lucunya begini Pak, ada terstruktur sistematis dan masif, itu kan biasanya kalau terstruktur itu apa Pak? Dia, disitulah dia berhimpi tanaman kekuasaan. Biasanya Pak, biasanya itu didalilkan oleh penggugat. Pemohonnya, selain petahana Pak, non-petahana. Nah sekarang yang lucunya, Petahana juga. Petahananya yang mendalilkan TSM itu Pak, apa yang dilanggar? Karena biasanya justru petahana yang dituduh melakukan pelanggaran. Bisa saja, kan tidak selamanya, tidak selamanya struktur kekuasaan itu. Struktur kekuasaan itu adalah masuk pada ruang eksekutif. Bisa di ruang penyelenggara pemilu. Kan ini terpisah. Kan seperti itu. Ini terpisah. Kalau tidak salah, kalau benar-benar saya tidak salah, ingat yang pertama 2000, atau Kota Waringin Barat, atau abad 2008. Jadi terstruktur sistematisnya itu adalah menggunakan relawan-relawan. Dan relawan itu adalah ketua KPPS. Kan seperti itu. Kan yang bisa menggunakan, kan tidak harus petahana. Penyelenggara. Iya, Pak. Penyelenggara pemilu. Kan seperti itu. Jadi kita merekrut relawan, kita merekrut relawan-relawan misalnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, kalau dalam konteks pemilu nasional. Ternyata relawan itu kemudian diberikan SK. Oleh misalnya tim kampanyenya. Kan seperti itu. Dan relawan itu ternyata sebagian besar diantaranya petugas KPPS, ketua KPPS. Kan seperti itu. Ini tidak harus petahana yang bisa melakukan ini. Semua orang bisa melakukan ini. Makanya tidak heran ketika petahana pun menggugat TSM. Kan seperti itu. Terstruktur itu berarti bukan hanya melibatkan aparat petahana. Tidak. Iya, penyelenggara pemilu juga. Iya, dan itu relatif lebih cair ya. Karena penyelenggara pemilu di Waw itu kan rata-rata bukan ASN atau apa. Kan seperti itu kan. Sehingga misalnya dia direkrut menjadi relawan. Apa relawan tim apa yang yang tidak, tidak apa, tidak jelas. Tapi ternyata dia seperti, dia adalah bagian dari situ kan bisa dilakukan. Kalau ini Pak, sebetulnya ya itu tadi. Kenapa kemudian dia, dia seolah-olah harus ada di dalam permohonan. Soal pembuktian itu nomor dua kan, kira-kira, kira-kira ini menjadi, menjadi apa ya Pak, menjadi nomenklatur yang paling seksi lah kira-kira ketika orang mengajukan permohonan ke MK. Yang sulit kan pembuktiannya Pak. Ya, karena kan ada juga limitasi di undang-undang pasal 158 itu kan. yang signifikansi, yang kemudian dia bisa masuk melanjutkan perkara atau tidak. Kan seperti itu. Tetapi kan kami ini, para praktisi advokat di luar, mempercayai MK pastikan tidak hanya mau dijajah oleh pasal 158 itu. Sebab pastikan MK akan berpegang kembali kepada syarat konstitusionalitas pemilu dalam pasal 22E. Jujur dan adil, disinilah pisau bedah analisis MK yang harus dia pakai guna membedah persoalan pemilu kepala daerah. Nah, berangkat dari tanda kutip postulat ini, berangkat tanda kutip iming-iming seperti ini. Sebenarnya ini postulat yang sah ya, doktrin konstitusional. Pasti MK harus bersandar pada pakai pisau analisa jurdil. Kan, bukan analisa angka-angka atau kalkulator semata. Sehingga, dalil TSM itu akan muncul di berbagai permohonan-permohonan. Bisa jadi memang juga pihak-pihak yang berperkara datang kepada para lawyers itu menceritakan memang, memang bunyinya dari cerita dia TSM, kan seperti itu didalilkan lah. Tapi ketika kemudian mungkin para lawyers ini meminta, bukti-buktinya tolong dilengkapi dong, gini-gini. Ternyata pada tingkat implementasi pembuktian tersebut kewalahan. Ya, kewalahan di situ. Karena memang tidak mudah, kan? Abang pernah ada pengalaman begitu? Ya, sering lah. Awal TSM ini. Pasti orang kan datang, gimana? Kita kan cerita dulu, gimana ini Pak Anunya? Ada bukti-buktinya gitu. Gitu. Ada, ada. Diminta. Eh, mana barangnya? Gak ada datang-datang juga, kan? Kudu masuk di MK ini, kan? Seperti itu. Kan bisa jadi seperti itu juga. Karena bagian hukum ini dalam proses demokrasi kita ini, ya, lawyers itu paling belakang. Paling belakang, iya, iya. Iya, kan? Di konsultan politik dulu awal-awal, kan? Di situ. Sehingga ketika nanti ada masalah, mereka berebutan mencari lawyers di luar, para advokat di luar. Seperti itu. Ditanya, ada buktinya? Ada, ada, ada. Ditanya timnya, ada, enggak? Ada, ada, siap-siap. Ketika mungkin advokatnya sudah datang, minta kumpul, tidak terkumpul-kumpul buktinya. Jadi menurut saya sih, dalil TSM yang muncul mungkin di persidangan MK itu bukan imajinasi. Tapi ada memang. Ada, cerita. Cerita itu ada. Ya, tetapi kemudian bisa dibuktikan atau tidak, kan? Tentunya, belum tentu bisa dibuktikan. Betul. Ada, ada, ada dua. Jadi begini, Bang. Jadi, oke, TSM itu ada, gitu kan? Tetapi ada, ada dua model kira-kira. Karena kita, kita mau men-sistematisasi putusan MK terdahulu, gitu kan? Sebelum, sebelum ada pasal 158 dan seterusnya. Ada model. TSM itu akumulatif, Pak. Jadi akumulatif signifikan. Jadi tiga-tiga itu harus terpenuhi. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan punya signifikansi terhadap perolehan hasil sumber. Tapi ada juga yang tentatif atau fakultatif. Jadi bisa salah satu saja. T-nya saja misalnya. Tapi dia signifikan. Misalnya gitu, Bang. Nah, cuman kemudian setelah era, setelah era Undang-Undang Pilkada yang baru, Undang-Undang 1 2015 itu kan, MK sudah tidak bisa seleluasa itu, Bang. Kan gitu. Sekarang bahkan TSM itu sudah menjadi kewenangannya bawah selu. Tapi ketika jadi kewenangannya bawah selu, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Tetapi masih juga di bawah PMK. Gimana itu, Bang? Jadi ada yang tidak tuntas gitu, Bang? Jadi TSM ya, kalau saya sih, dulu itu berpendapat, sering saya bicara di MK ya. Kalau sudah terstruktur dan sistematis sebagai sebuah pelanggaran ya. Sebagai sebuah pelanggaran. Bukan strategi pemenangan. Kalau strategi pemenangan kan ada yang halal. Tidak ada masalah. Terstruktur sah. Kalau sudah terstruktur sistematis, dia menyalahgunakan kekuasaan, ya pasti masif lah itu. Pasti masif? Pasti masif lah itu. Kan gitu kan? Itu tidak ada lagi alasan pembenar untuk membenarkan dia bahwa tidak signifikan dan lain sebagainya. Kalau dia, dia sudah menyalah, karena kita sudah berbicara dia tidak jujur dan adil. Dia sudah menyalahgunakan kekuasaan. Jadi tidak perlu kita lihat lagi angkanya signifikan atau tidak. Bagi Bang Irman, signifikansi itu tidak perlu? Tidak penting ketika terstruktur atau sistem terstrukturnya itu sudah terbukti. Salah satu saja terbukti? Terstrukturnya, kalau terstruktur dia sudah menyalahgunakan, kan terstruktur ini lebih kepada dia menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Seperti itu. Kalau sudah itu, sudah selesailah dia. Pasti dia sistematisnya menjadi unsur pembuktian sekunder aja. Tidak terlalu penting-penting amat. Kan seperti itu. Tapi dengan rasio yang wajar ketika kita lihat ini, ini betul-betul dia menyalahgunakan kekuasaannya ini. Dengan dasar itu, maka ini sudah tidak penting lagi untuk pembuktian secara, sempurna sistematisnya, termasuk masifnya. Saya berpendapat begitu ya. Saya berpendapat. Tapi kalau tidak salah, MK ya seperti Mas Fajar cerita. Itu ada berapa pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, kok masih dibawa ke MK? Kok masih dibawa ke MK? Nah, memang sebenarnya undang-undang itu merespon semua putusan-putusan MK, undang-undang tentang pilkada itu. Iya kan? Dia merespon semua putusan-putusan MK. Dia melembagakan putusan-putusan MK tentang TSM itu. Saya sendiri selalu mengatakan bahwa dari dulu, itu MK jangan jadi tempat sampah lah. Kan selesaikan aja lah semua di tingkat penyelenggara pemilu, bawah selu. Bawah selu itu kita bisa jadikan dia fungsi-fungsi peradilan. Kan gitu. Fungsi-fungsi peradilan, bawah selu itu kita jadikan dia menjalankan fungsi peradilan saja. Nanti betul-betul dia, kalau kita pelanggarannya tidak terselesaikan, tidak terselesaikan, barulah kita berdebat secara kualitatif di MK. Kan begitu. Mungkin inilah kemudian, dicangkoklah oleh para pembentu undang-undang, lahirlah undang-undang pilkada, yang kemudian menyerahkan kewenangan kalau pelanggaran administrasi pemilu, yang TSM itu ke bawah selu. Cuma kan itu juga, waktunya terlalu singkat. Untuk proses semuanya, pengaduannya, pembuktiannya, kan seperti itu. Bawaslu kalau tidak salah, kalau Bawaslu memutuskan terbukti, KPU membatalkan. Iya kan? KPU membatalkan, yang keberatan terhadap pembatalan itu lompat dia ke Mahkamah Agung. Kan seperti itu. Nah, proses Bawaslu ini nampaknya, selain karena terlalu cepat, nampaknya juga ini, ini belum bisa memberikan keyakinan penuh terhadap para pencari keadilan. Kan seperti itu. Sehingga kemudian banyak yang mental juga di Bawaslu. Atau mungkin, nanti ketahuan semua bukti-buktinya, setelah itu time limitnya selesai. Kan seperti itu, mau bawa kemana lagi, Bawaslu udah tutup pintu. Mau bawa kemana lagi. Akhirnya dibawa ke MK. Dibawalah ke MK. Kan dibawalah ke MK seperti itu. Karena ya MK juga tidak bisa menutup diri. Dia dihadirkan memang guna mengawal prinsip konstitusionalitas memilu jujur dan adil. Mau tidak mau dibawa ke MK lah dia semua itu. Nah itu yang terjadi sekarang Bang. Yang menariknya itu adalah ketika di dalam persidangan itu, kemudian KPU itu menangkis. MK nggak punya kemenangan mengadili soal TSM? Karena sudah ada bawa sih. Selalu seperti itu. Ya menurut saya sih, KPU juga itu ya, ini kan terjebak dengan artikulasi beracara ya. Walaupun, kan kita biasa lawyers itu, yang paling pertama, paling mudahnya terbicara bukan kemenangan lah. Ya. Itu paling mudah lah itu logikanya itu. Tapi kalau saya sebagai penyelenggara negara, ah, jangan pakai bicara itulah. Kalau saya sebagai orang KPU ya, saya misalnya, saya ketua KPU, ah jangan pakai logika itu, biarin aja MK yang menilai itu. Kan gitu, kewenangannya. Karena siapa lagi mereka mau mencari keadilan. Kan seperti itu. KPU juga kan tidak bisa, tidak dalam posisi, seperti gugatan perdata, dia berhadap-hadapan. Walaupun dia dalam posisi termohon. Karena dia punya kewajiban menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil. Yang penting kan KPU berbicara, menyampaikan keterangannya, bahwa inilah yang kami lakukan. A, B, C, D, E. Sesuai kok semua. Silahkan yang mulia menilai. Tapi kapan Bang, PSM itu kemudian bisa, ya dalam tanda kutip, ini disimplifikasikan aja. Kapan satu perkara TSM itu kemudian bisa diambil oleh MK dalam tanda kutip gitu ya. Itu dalam konteks seperti apa gitu. Kalau kemudian orang mengatakan, MK gak boleh, gak berwenang mengadili TSM. TSM seperti apa? Pelanggaran TSM seperti apa yang kemudian harus MK turun tangan untuk mengadili itu. Ya ini yang saya katakan, kenapa orang lari ke MK, karena saluran di bawah selu itu tutup. Kan gitu. Saluran di bawah selu tutup. Karena bisa karena buktinya baru ketahuan belakangan. Karena limitasi waktu. Limitasi waktu. Dan tidak berperkara di bawah selu kan tidak secanggih di MK kita. Berperkara kan. Bawah selu ini kan bukan lembaga peradilan. Tetapi kita mencoba memfungsikannya sebagai fungsi-fungsi peradilan. Kan seperti itu. Nah ketika dia sudah tutup ini, karena persoalan ketutup itu, maka mau tidak mau, sama siapa lagi kami mencari keadilan? Kan gitu. Siapa lagi? Kami bisa saja, kalau saya, udah bawa aja ke MK, kita kasih lompat dia ke Mahkamah Agung. Tapi kan belum tentu siap hukum acaranya di sana. Kan mana-mana, emang terbuka dia di sana. Kan gitu. Saya biasa berpikir, kalau MK tidak mau menilai, kita coba bawa ke Mahkamah Agung. Kan gitu kan? Kalau Mahkamah Agung mau menilai, bagus itu. Nah biar MK merasa bahwa ternyata Mahkamah Agung sudah mau mengambil alih fungsi konstitusionalnya. Biar semakin minder MK. Kan gitu kan? Tapi kan belum tentu bisa seperti itu. Karena siapkah Mahkamah Agung di sana. Kan gitu kan? Karena kalau saya baca-baca juga, jangan-jangan MK juga. MA ini udah bosan juga sama MK nih. Siapa tau mereka rindu juga fungsi konstitusional menilai interpretasi konstitusi ke Mahkamah Agung aja. Kan? Kalau siapa tau dia rindu itu, udah pake jalan ini. Tapi kan belum tentu. Belum tentu ya. Kan belum tentu seperti itu. Ya mau tidak mau pencari keadilan ke MK lah. Dan MK mestinya itu ya? Iya harus menilai dong. Harus menilai. Soal terbukti kan soal otoritas 9 hakim. Kan tapi itu tetap beranah kewenangan MK. Sama siapa lagi. Uang pengadilan undang-undang aja kita bisa minta adili dia. Apalagi kalau hanya membaca undang-undang yang undang-undang itu lahir dari karena petua-petua MK. Putusan MK. Kan itu undang-undang itu. TSM ke bawah itu karena keputusan MK semua. Bukan pergulatan politik di parlemen. Yang kemudian ada ide TSM. Enggak TSM itu dari MK. Bayangan saya itu murni dari hakim istilah itu. Karena waktu gugatan awal istilah itu tidak muncul. Bacaan saya bener-beneran saya tidak keliru. Jadi itu kalau tidak salah itu murni. Pergulatan RPH muncullah istilah TSM sebagai pelanggaran. Saya juga tidak ingat persis sebetulnya. Tapi kalau kemarin saya sedikit browsing itu katanya buku FIFA sebagai pemohon. Iya pemohon. Cuma apakah bayangan saya di permohonan istilah itu tidak muncul. Nah di artikel itu ada satu artikel bahwa beliau mengenyatakan bahwa TSM itu istilah dari saya. Kalau kita mau lihat kan kita lihat permohonannya. Saya tahu saya itu di permohonannya mudah-mudahan saya keliru. Tapi dia muncul di pertimbangan. Di pertimbangan MK itu istilah TSM itu terstruktur sistematis dan masif. Ketika dia melihat fakta-fakta bukti mungkin kan pasti kan hakim punya hati punya apa mungkin geram melihat fakta-fakta itu. Pakailah istilah keluar lah kristalisasi istilah keluar terstruktur sistematis dan masif itu. Bang tadi soal signifikansi tadi Bang ini saya agak apa ya. Kalau kemudian oke lah pelanggaran itu terjadi secara terstruktur sistematis dan masif gitu ya. Atau dalil sebagai sebuah dalil permohonan gitu ya. Di awal gitu ya. Kemudian kalau tidak ada signifikansi. Ini misalnya terbukti. Katakanlah ini terbukti. Tapi ini enggak akan merubah. Enggak akan merubah. Perolehan hasil akhir. Gimana Bang? Kan sulit juga kan kita menjalankan pilkada yang bersih sama sekali. Iya betul. Jadi misalnya Bang TSM dia mendalilkan dia kehilangan 10 ribu suara. gitu ya. Tapi di dalam dalilnya itu kalaupun nanti terbukti dia hanya bisa membuktikan seribu. Seribu misalnya. Kan bagi saya signifikansi itu menjadi sangat penting. Kalau enggak ada pengaruhnya kepada perolehan suara itu kan paham. Ya itu yang saya katakan tadi ya. Kalau dia tidak masuk pada ruang TSM ya. TSM dalam arti bayangan saya ini ini aja penyakunan kekuasaannya. Itu di kepala saya TSM itu. Saya memasukkan istilah terstruktur sistematis dan masif itu ada orang menyalahgunakan kekuasaan. Atau dia ya itu melakukan persekongkolan terhadap kekuasaan. Sehingga kemudian dia bisa dia meraup kemenangan 10 ribu dia dalilkan tapi terbukti cuma seribu. Kalau pun terbukti dia nanti cuma seribu. Seribu hasil penyelagunan kekuasaan ini kan. Tapi bisa dia 9 ribu yang lainnya enggak bisa terbukti. Tapi ada itu terjadi. Hakim kan punya naluri namanya yang kemudian mereka kristalisasi dalam rasio yang wajar tingkat kejahatannya itu. Kan seperti itu. Pada titik tertentu pada rasio yang wajar saya agak sulit mengimajinasikan contoh apa ya penyelagunan kekuasaan itu yang menggunakan struktur kekuasaan. Pada titik seperti itu maka bisa saja meski tidak signifikan pakai hajar itu. Tapi semata guna membangun proses demokrasi ke depan. Hati-hati loh ya jangan lagi ada yang seperti ini. Karena meski kalian tidak signifikan, angkanya mempengaruhi tapi anda incumbent telah menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Seperti itu maka akan dibatalkan. Kan seperti itu. Sebenarnya dalam logika yang lebih sederhana kan kalau dia terbukti politik uang kan dia bisa berhenti atau dibatalkan. Kan seperti itu politik uang kan tidak signifikan berapa, tidak ada hitungan signifikannya itu. Iya kan? Tidak ada hitungan signifikannya. Tapi oleh undang-undang bilang bisa dia didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Nah artinya MK sebagai mahkamah yang jauh lebih besar kacamatanya kan bisa melakukan itu. Tapi tergantung lagi ya. Seberapa tingkat derajat yang dirasakan oleh hakim MK itu bahwa ini sangat berbahaya penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Sehingga meski dia tidak signifikan bisa saja. Karena kalau saya dari dulu pokoknya kalau sudah terstruktur itu pasti masif dia itu. Pasti niat jahatnya sudah ada. Kalau sekarang ini bang, setelah rezim TSM itu menjadi kewadangannya bahwa sudah ada batasan yang disebut masif itu. Dia setidak-tidaknya itu terjadi di 50% DAPI. Jadi misalnya ada DAPI itu ada 10 kecamatan yang terjadi di 5 kecamatan. Ini kan menjadi, kalau itu terbukti saya kira kalau makanya saya ada berpikir-pikir kalau TSM ini mestinya harus harus apa, harus akumulatif Pak. Iya. Gitu ya Pak. Ya bisa saja, bisa saja. Itu pemikiran yang sah itu. Iya, iya maksudnya kalau sudah terstruktur sistematis dan masif, masif itu terjadi di 50% itu sudah pasti akan berpengaruh. Tapi kalau hanya T saja, terstruktur saja, tadi kalau Bang Irman kalau sudah T itu pasti sistematis, pasti masif gitu. Jadi ada ukuran masif itu 50%. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting. Itu kan diundang-undang. Bisa saja kita menafsir begini lagi. Itu kalau dia rezim bawas lu. Ya, kalau rezim bawas lu. Tapi ini kan sudah bukan rezim bawas lu. Ini sudah lompat di Mk karena bawas lu tak mampu menyelesaikan. Iya kan? Bisa karena kinerja bawas lu. Bisa karena prosedur memang yang tak mampu menjangkau. Belakangan baru ketahuan semua. Belakangan baru buktinya itu muncul. Nah, ketika sudah tidak di rezim bawas lu. Maka undang-undang ini tidak otomatis bisa memiliki kekuatan yang sempurna guna memaksa Mk pakai saya ini. Apalagi itu ada di peraturan bawas lu. Apalagi cuma peraturan bawas lu kan. Kalau masih di bawah seluruh ranahnya, kalau masih di bawah seluruh ranahnya, okelah pakai itu. Tapi kalau sudah di Mk, pisaunya sudah jujur dan adil di situ. Pisau besarnya di situ. Karena pertanggung jawaban Mk adalah Luber dan jurdil pilkada itu. Pertanggung jawaban Mk itu mengawal konstitusi. Yang lebih besar itu di situ. Nah, ini yang harus dipahami bahwa undang-undang itu bisa ya. Walaupun ya bisa juga ditafsir seperti itu. Yang seperti Mas. Kalau saya ada pemikiran seperti itu, boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Makanya kalau di bawah seluruh proses, TSM-nya itu harus kumulatif. Signifikan. Karena undang-undang, oke. Kita mau bawa ke situ, tapi kan pintunya sudah ditutup, bos. Kan gitu kan. Terpaksa. Karena agak susah di bawah seluruh terpaksa kita lompat ke Mk. Kalau Mk ini, ini goloknya lebih besar nih. Kan kira-kira begitu kan. Itulah dia fungsinya untuk menata demokrasi ke depan. Goloknya lebih besar di Mk itu. Ada putusan Mk itu Bang di awal-awal pilkada serentak. Ketika kita masuk 2015. 2015, kalau Bang Irwan ingat itu, ada memang Mk di dalam putusannya itu bilang bahwa ini adalah semacam social engineering. Jadi, bagaimana kemudian Mk itu juga termasuk salah satu lembaga negara yang ingin membuat kultur supaya tahapan-tahapan sengketa yang disediakan oleh undang-undang tadi itu jangan lompat gitu lah kira-kira Bang. Jangan lompat. Jadi, bener Bang Irwan tadi, jangan sampai Mk menjadi tempat sampah. Apa-apa dari bawah belum ditempu yang ini-ini sudah langsung. Mk juga memberikan semacam, kalau saya menyebutnya mandat konstitusional. Di dalam putusan itu. Anda mestinya, kalau kita mau berpolitik, berhukum secara lebih tertib gitu ya, lebih taat-taat ya, penuhi dulu. Makanya ini TSM ke bawah selu dulu. Betul. Nanti kalau tidak, kalau memang tidak puas atau tidak tuntas, baru bisa dibawa ke Mk. Kira-kira Mk juga waktu itu alur pikirnya. Saya kira dari awal ya, dari awal itu saya ingat di pemilu 2004 itu, eh, pemilu 2004 pertama kali di Mk ya, itu Hakim sudah sering menanyakan itu. Ini bagaimana nih? Sudah dibawa ke bawah selu belum? Setiap itu sudah dibawa ke bawah selu belum? Jangan tidak menggunakan instrumen bawah selu itu, tiba-tiba Anda bawa ke Mk aja semua. Di situ, kita ini cuma sembilan orang. Pilkadanya banyak sekali kan. Hanya waktu diberikan 14 hari. Kan seperti itu. 30 hari kalau pilih, kalau nggak salah ketika itu dulu. 30 hari. 30 hari. Pilkadanya Masya Allah 500 kabupaten, kota. 30 hari waktu itu. Iya kan. Seperti itu. Pakai itu instrumen bawah selu. Makanya itu sampai sekarang, tetap itu menjadi penting untuk dipakai. Makanya kan orang juga tidak bisa datang serta-merta mendalilkan TSM. Kita juga misalnya lawyer, advokat, harus bisa menjelaskan, kita sudah melalui ini. Kita appeal di sini. Ini begini. Ini kenyataannya seperti ini. Kami mau ditutup pintu. Kami mau cari kemana lagi. Kami mau mengetuk pintu Saudara tua Mahkamah Agung. Dia juga nutup pintunya. Karena harus ada keputusan KPU dulu membatalkan kalau tidak salah ya. Dia harus mendiskualifikasi baru. Kalau keberatan baru dibawa ke sana kan. Seperti itu. Saudara tua juga tutup. Sementara ini ada di buka pintu. Kami kesinilah. Nah inilah kewajiban para pemohon ya. Dan kuasa hukumnya untuk menjelaskan itu. Proses-proses yang sudah mereka lalu memanfaatkan tahapan-tahapan semua pelanggaran, mekanisme keberatan. Mulai dari TPS, PPS, PPK. Sudah nggak semua itu keberatan? Kalau ada kejadian, sudah dilapor belum? Kan seperti itu kan? Ini pasti akan harus menjadi pertimbangan di MK. Harus jadi pertimbangan di MK. Supaya orang juga mau memanfaatkan perangatan-perangatan hukum yang ada. Tidak berimajinasi juga berperkara di MK. Sepakat itu Bang. Nah ini Bang, 100 perkara sudah diputus di MK. Dari 132. Gitu kan? 100 sudah diputus, tinggal 32. Nah saya kira tadi yang Bang Irman sampaikan bahwa MK harus betul-betul ambil alih, itu dilakukan MK. Paling tidak ada beberapa yang secara fakta di persidangan kemarin, itu tidak memenuhi selisih. Pasal 158, tapi ditarik ke pembuktian. Nah itu. Kan gitu Bang. Nanti saya minta komentar ya Bang. Tapi silahkan. dilanjutkan tehnya. Iya, iya. iya. Terima kasih.